Hai hei hadah Mas bah Mas Wakilan minta kopi pun awak sama bini awak tengoklah nih ya air putih jernih bening kali aku tengok minta kopinya sayang iya Pak dikasih bening kayak gini ya enggak berwarna apa enggak lebih lemah soalnya dan aduh ini berarti nih kopi mah gula habis di kedatannya kan nggak apa-apa lah kita rubah nih kedatannya kalian tengok nih kedatannya ini bisa berubah jadi kopi nih kedatannya tengok nungguin ya udah penting aku daripada terus kalau aku mikirkan kopi bagus minggat aja laku ya kan aduh air putih dikasih dan kedatannya jajak kuliner ha om ganteng lagi di kota Tebing jadi tadi masih dalam keadaan hujan kedatannya malam-malam kelaparan pengen makan yang panas-panas ada rekomendasi untuk kota Tebing namanya misok sunar misok ini katanya kedatannya dia katanya di dalam itu pakai paha telur muda bakso lah jadi lokasinya ini jalan Sudirman Tebing Tinggi kalau kalian dari Medan mau ke Tebing begitu lewat jembatan sungai Padang langsung dibawanya sebelah kanan kedat jadi kok kalian dari siantar mau ke Medan kota Tebing sebelum jembatan sungai Padang kalian tengok sebelah kiri ini katanya salah satu rekomendasi di Tebing aku penasaran ya kan kita coba ya kan om ganteng akan coba namanya misok sunar ayo Mangan Jolo aku udah pesan yang namanya misok ayam spesial inilah dia itu ah kelenteng mana sendoknya nih nah jadi di dalamnya ini kalian bisa tengok yang namanya porsi ayam ini nggak gena aku bilang ini ayamnya demo nggak mau sikit maunya masuk sekali banyak kroyokan aja ya kan ini ada pahaknya pripahak masuk daging masuk nah bakso masuk ini biasanya juga karena aku tadi datangnya udah kemalaman aku dapat yang namanya telur mudanya ini biasanya telur muda juga dikasih ini nggak dapat tapi nggak apa-apa ini aja aku nengoknya udah ngeri kayak dan jejak kuliner aku udah lapar ya kan huh hujan-hujan malam-malam pengen yang berkuat panas-panas minumnya badak biar kulit sama muka sama tebal sama kulit badak ya kan biar tahan malu ya kan kayak 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 kalian tengoknya ya kan aku mau kasihin kuahnya dulu kaya jejak kuliner Mangan Jolo Bismillahirrohmanirrohim ini kuahnya ini kuahnya gurih jadi kaldu ayamnya itu berasa nih kan kan wah kita tengok dalamnya lagi kan kan ya apa nih nah tetap yang namanya mie sop rata-rata pakai mie putih kan kan nah ini nah ini mie putihnya Kedan ya kan kita coba dulu ya Kedan ya Bismillah ini mie putih tipe atau jenis mie putih yang paling aku suka dia nggak keras itu dimakan dia lembut ini ayamnya hmm pantaslah jadi mie sop sunar ini dia buka setelah jam sampai jam 10 malam hari Jumat libur ya kan off jadi kalian datang hari Jumat nggak ada apa-apa kalian Kedan jong nggak ada apa-apa hmm wah jadi kalau namanya hujan-hujan dingin-dingin malam-malam ya kan enaknya makan mie sop itu harus beras kalau nggak beras nggak makan namanya ini cabenya ya keren wow wah ini saus keren kita sedikit saja ting lengkap saja ya kan nah ini diaduk-aduk lagi gimana rasanya nih ya kan pokoknya setiap tempat setiap jalan makan apapun ceritanya makan susah, senang, makan kapan lagi akan kita makan bismillahirrohmanirrohim mantap lah ini pah macam sultan kalau sultan makan ini lah ya kan jadi makan pakai paha, pegang paha tapi pah yang lain ya gaunti kalian oh mojang nikmat kali jadi kalau yang gak percaya kalian datang kalau misalnya dari Medan begitu masuk tebing kalian nanti ada jembatan sungai Padang begitu turun di jembatan kalian lihat sebelah kanan itu nampak ini kalau dari arah siantar udah sampai kota tebing sebelum jembatan nanti sungai Padang kita tengok sebelah kiri nampak lah itu ya kan kalau gak nampak ampun lah aku mau bilang apa lagi aku ya kan informasi lokasi jangan hari Jumat kalian datang Jumat tutup wah rasanya peras-peras kayak mana gitu ya kan jadi kadang tidak kuliner ngomong pun udah balik kotan merasakan surnya jadi kadang tidak kuliner wah tetap ikutin om ganteng sekota Medan di konten-konten kuliner berikutnya ya kan ini aku rekomendasi untuk misopnya Sunar ayo apa tau kalian rekomendasinya nah mantap kali ayo